Biji kopi menghasilkan minuman dengan cita rasa yang nikmat dan mantap. Namun bagaimana dengan limbah kulit biji kopi? Apakah bisa juga menghasilkan minuman nikmat? Ternyata juga bisa. Berikut uniknya kulit biji kopi yang diolah menjadi minuman segar. Biji kopi adalah bahan utama dalam pembuatan minuman kopi. Sebelum diolah, kulit biji kopi biasanya dilepas dan dibuang karena tidak dianggap berguna. Di Bandung, kulit biji kopi justru diracik menjadi minuman yang tak kalah nikmatnya seperti kopi. Untuk membuatnya, buah lemon diperas. Lalu kulit kopi kering direbus selama 15 menit. Perasan lemon dimasukkan bersama gula. Racikan minuman kemudian didiamkan hingga dingin. Kemudian minuman disaring dan dipindahkan ke botol. Minuman lalu difermentasi selama 7 hari. Setelah seminggu, minuman dimasukkan kulkas supaya proses fermentasi berhenti dan tidak menimbulkan kandungan alkohol pada minuman. Racikan kopi kulit pun baru disajikan dengan suhu dingin. Setelah dipumpaskan, sebagian ada yang dibuang. Atau sama kita, dipukarkan. Teruskan selesai di depan sebelumnya, di jombo sampai kering. Nah, baru bisa dibuang. Minimal 4 hari maksimal juga seminggu, 7 hari. Dibiarkan di luar biar mempermentasi terus. Ketika sudah seminggu, sudah kelar sparkingnya, lalu dimasukkan supaya berhenti si fermentasi tersebut. Jadi tidak menimbulkan alkohol. Bagi penikmatnya, karena unik minuman kulit kopi ini membuat penasaran ingin mencobanya. Kalau saya cobain ini kopinya itu dicampur lemon ya, itu rasanya seger. Dan tidak kepikiran saja sih, kenapa bisa ada yang namanya kulit kopi itu bisa dijadikan minuman. Biasanya kan disi kopinya aja, terus kulit kopinya tidak tahu kemana ada itu ya. Bisa dibuang atau diapain. Ternyata masih bisa dimanfaatkan untuk menjadi suatu minuman yang ketika kita rasakan itu cukup enak dan indegarkan. Minuman kulit kopi atau biasa disebut Kaskara di Jalan Talaga Bodas, Kota Bandung ini dibanderol mulai dari 32 ribu rupiah. Dian Permatasari, Bandung